Intro Halo apa kabar, sahabat kartu Nusantara Selamat jumpa aja di channel kesayang kita Masak-memasak makanan seluruh Nusantara Bulan ini adalah bulan dimana kita mempersembahkan seluruh masakan Khusus Chinese food dalam rangka masih bulan Imlek ya Maka disebut dengan satu tema kami angkat tema menu Chinese food ya Oke hari ini kembali saya akan bikin satu menu wajib ya Dimakan oleh orang-orang yang pencinta Chinese food Kalau gak makan ini belum makan kata Chinese food Salah satu yang akan saya bikin adalah mie wonton kuah Nah mie wonton kuah ini adalah makanan khas orang-orang China Oleh karena itu hari ini saya akan sebutkan langsung sahabat dan penusnah Bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuat mie wonton kuah Nah mie wonton kuah ini saya menggunakan tiga proses daging seperti biasa Yang pertama saya menggunakan daging udang Udang ini saya cencang Cencangnya kasar ya Dalam bentuk satu biji satu biji Waktu kita makan nanti terasa seperti ada daging yang kita gigit Nah udangnya saya kasar Kemudian sebagian udang juga Saya blender halus dengan daging ayam ya Saya blender dengan daging ayam Mengapa? Untuk mendapatkan daya rekat Kemudian ada rantai legit dan mantus Nah kemudian satu lagi Daging ayam dan daging udangnya Saya cencang agak kasar Jadi tiga proses satu kita bikin halus Campuran dua macam daging Kedua cencang kasar Campur dua daging Satu lagi udang cukup kita kasarkan Nah kemudian bumbu ini saya akan campur jadi satu Sahabat Dapur Nusantara ya Saya langsung proses Saya tidak tunggu lagi Sahabat Dapur Nusantara juga sudah lapar ya Nah saya campur semua daging yang ada Kita ratakan Kemudian sahabat Dapur Nusantara Di dalam piring ini Bumbu adonan ya Bumbu adonan daging Terdiri dari sahabat Dapur Nusantara ya Yaitu minyak goreng Ada di dalam sini Gula Garam Minyak wijen Kemudian Lada Dan penyedap rasa Ada enam macam bumbu ada di dalam disini Saya masuk ke dalam Satu adonan Nah begini ya Oke Saya masuk semua Saya adon dulu Nah sambil saya mengadonin Sahabat Dapur Nusantara Saya menggunakan air kaldu ya Sahabat Dapur Nusantara Saya akan masak kuah Wanten ini Yaitu sebanyak 3 liter Saya menggunakan kaldu ayam Nah ini kaldu ayam Sudah saya bikin Ini sangat baik sekali ya Kaldu ayam sangat bagus Saya kumpulkan tulang-tulangnya Saya rebus sampai Berkali-kali Nah sehingga mendapatkan kuah seperti ini Ini akan gurih sekali Saya masuk Nah supaya untuk mendapatkan gurih ya Kalau tidak ada Bisa menggunakan kaldu bumbu Tapi rasanya akan berbeda Ya oke Kemudian untuk membuat kuah ini Saya berikan bumbu yang ada di dalam mangkok ini Sahabat Dapur Nusantara ya Untuk memberi kuah Aroma rasa kuah ini Di dalam mangkok ini terdiri dari minyak wijen Garam Lada Gula pasir Penyedap rasa Dan kecap asin Juga 6 macam ya Nah saya akan masukkan ke dalam kuah Sambil saya akan didihkan Aduh 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 Wangi ya kuahnya wangi ya Nah saya aduk dulu Sambil kita akan proses Daging isi daripada Kuah ini Yaitu wanton akan kita proses Tapi saya akan panaskan dulu Kita beri jahe Nah Kemudian kita beri Serai ya Supaya tidak amis ya Nah Kemudian saya akan didihkan Nanti didihkan Sementara saya akan tumis Ini Bombay yang sudah saya haluskan Sudah saya cencang Saya tumis Sampai dia layu Harum Kemudian saya akan masukkan ke dalam kuah Nah sebentar lagi Saya akan bikin Adonan ini dulu ya Sahabatnya penuh santara Nah ini saya adon Sampai dia rata Nah Mulai ya Saya beri Kemudian saya beri tepung ya Tapioca Sahabatnya penuh santara Nah Saya tutup Supaya dia tidak terbang Kena angin Oke Saya masuk semua Oke Kemudian kita Beri sedikit air boleh Jangan terlalu banyak ya Sahabat ya 3 sendok boleh Kita beri air Nah Oke tutup Kemudian saya akan Aduk sampai betul-betul rata Kemudian kita akan Proses langsung Bagaimana Membuat Wanton ini ya Wanton ya Makanan khas Daripada Orang-orang Khususnya ini ada Di Hong Kong ya Oke Kalau saya pergi ke luar negeri Kalau ke daerah China Saya selalu pesan Makan Mie Wanton ini Bisa dari pagi Sore ya Makan ini Menu ini Maka sekarang Saya akan bikin Dan saya persembahkan Ke sahabat Dapur Nusantara Nah saya akan Aduk dengan rata Sahabat saya tes rasa dulu ya Oke Pas Nah sekarang Kita tahap bungkus ya Tahap bungkus Setelah bungkus Kita akan Olah lain Kita akan rebus Semua bahannya Tinggal kita tata Nah Masuk Jangan terlalu banyak ya Sahabat ya Kalau terlalu banyak Nanti gak bisa tutup Nah sedikit aja Seperti ini Kita kumpulkan Bagian tengah Seperti ini ya Kemudian Ini ada air Yang kita culupkan Kedalam Gelas Ya kita culupkan Kemudian kita taruh ya Di atasnya ini Nah seperti ini ya Sahabat ya Oke Kemudian Kita tutup Seperti ini Seperti bikin pastel Kita tutup Dan Untuk membuat Pangseed ini ya Atau membuat Wanton Ini macam-macam model ya Nah seperti ini Kita tinggal begini Nah sahabat ya Kita puter terus Nah Gak sukar Setelah kita ini Ujungnya kita pencet Nah kita tekan Seperti ini hasilnya Seperti ini ya Kita bikin sampai habis Ya Kemudian sahabat Sayur-sayur Untuk mendukung Mie wanton kuwa ini Saya menggunakan Ya Ini namanya Sawi sendok ya Sawi sendok Ya Atau pakcoy ya Kemudian Jamur kuping Kemudian sejumlah mie Mie kuning Nah seperti ini Yang saya pakai Nah Inilah bahan-bahan Kemudian Saos ya Untuk sambalnya Saya menggunakan Dan saya tutup plastik Agar tidak kering Nah sahabat Lusantara Saya akan bikin Ini sampai habis Kemudian akan kita rebus Setiap santap Langsung saya akan proses ya Sahabat Sambil saya akan Habiskan semua adonan Kita kasih 2 sendok Minyak sayur Saya akan tumis dulu Bawang bombay ini Kemudian akan saya masuk Kemudian ke dalam kuahnya Kuahnya sudah mulai mendidih Sebentar lagi Saya akan tumis Ya Kita akan olah makanan ini Menjadi siap Sagi Mantep Mantep Wajuh Ini sangat luar biasa ya Wansen saya itu Kuahnya sangat Seri khas kusus Kemudian saya sudah Robah Dalam bentuk Tis sedikit Berkulturasi Nusantara Nah sahabat Ini sudah layu Sudah mulai Kering ya Saya masuk ke dalam Kuah Daripada wanten ini ya Nah Kuah wanten kita Sudah selesai Ya Saya matikan apinya Nah Dia sudah mendidih Seperti ini Oke Tinggal sekarang Kita akan rebus ya Sayurnya Yaitu Pak coynya Atau Sawi sendok Sama Sama Jamur kuping Kita rebus dulu Seperti ini Wah Tinggal kita Sirem ya Mantep sekali Teteh rasa dulu ya Teteh rasa Hmm Oke Saya akan matikan Kepinya tinggal kita akan Sajikan di atas mangkok Oke Sekarang saya akan rebus Nah sahabat Pansipnya Sudah saya rebus Saya masukin tepat panas ya Nah kita rebus Sampai dia mengapung Kalau dia sudah mengapung Berarti kita angkat ya Sedangkan untuk sayur Sawi sendoknya Atau pak coy Sama itu sudah Kita matangkan Jamurnya Tinggal kita tata di atas Mangkok ya Sama minyak kita rebus Ya Nah rebusnya terpisah ya Tinggal kita nanti Siram ke Kuah wansennya ya Nah Kita rebus Saya tutup dulu Nah sahabat Sudah matang Sudah mengapung ya Seperti ini ya Nah sudah mengapung Agak berapa menit Ya setengah menit Biarkan dulu Nah kemudian saya akan angkat Nah saya akan masuk ke dalam Mangkok saji ya Seperti ini Ini sudah tertata sahabat Wiss Ini dia Mie wansen kita Wiss Luar biasa Saya angkat semua ya Saya akan tata ke mangkok Masih-masih Nah sahabat Sudah selesai Kita siram Ke Mangkok yang sudah kita tata ya Sampai penuh Nih Artinya ini tinggal kita makan Wiss Mie wansen kuah kita sudah Siap Kita jika Seperti inilah Penyajian kita Sahabatnya pun Nusantara Saya akan langsung santap Saya akan langsung uji coba ya Sekarang saya akan makan Saya coba ya Wiss Dengan mie ya Saya coba Sekarang pangsit wansennya ya Wiss Dengan kuahnya ya Nah Seperti inilah Saya beli sambal sedikit Atasnya Saya akan coba Hmm Ini benar-benar Hmm Satu ciri khas khusus Kuah kaldunya berasa Ya Nah karena minyak wijennya berasa ya Kemudian Daging dalamnya empuk Ya Rasa asinnya Kemudian gurinya Dapat semua ya Hmm Tunggu dapat Tunggu dapat Biasa Sahabat Kuahnya itu Kuahnya itu Mantap sekali Guri Rasa guri ya Karena menggunakan Ayam kampung Kaldunya Membuat itu luar biasa Dan dasar ya Dicampur dengan mie Kemudian Wansennya sendiri Pangsitnya itu Sudah memang punya citra rasa Sudah kita campur Itu memang sempurna Sahabat Waktulah yang Membatasi kita Dan saya akan akhiri Tayangan hari ini Untuk menu Mie Wansen Kuah Telah selesai Dan kita akan jumpa Di menu dan penganan Yang akan kami kirimkan Ke channel Anda Setiap hari Tonton Jangan tinggalkan Ikuti terus Channel Babat Kapun Nusantara Mantap Oke Da Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa